Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi dalam video tentang tutorial fisika listrik semoga kita selalu dalam keadaan sehat semangat untuk terus belajar mengenai fisika listrik ini di bab-bab sebelumnya kita telah mendiskusikan tentang elektrostatik elektrostatik dalam pengertian adalah muatan yang stationer di dalam bab ini dan bab selanjutnya kita akan mendiskusikan fisika untuk muatan-muatan yang bergerak atau arus listrik video ini akan membahas mengenai arus resistansi bab 26 posisi kita sekarang ada di sini kita lanjut saja bab 26 arus dan resistansi itu membahas mengenai arus listrik kerapatan arus, resistansi dan resistivity hukum ohm, power, semikonduktor dan superkonduktor ini ide dan objektifnya kita lanjut saja dalam bab ini kita akan membatasi diskusi kita di dalam kerangka fisika klasik arus steady dari suatu dari suatu konduksi elektron bergerak di dalam suatu penghantar logam seperti seperti kabel kabel tembaga ya copper wires di sini kita melihat adanya loop loop daripada suatu penghantar yang terisolasi di dalam loop ini semua potensialnya adalah sama tidak ada medan listrik yang ada pada loop ini tidak ada perbedaan potensial di dalam loop ini maka tidak ada elektron yang mengalir atau tidak ada arus yang mengalir pada loop ini jika kita lihat pada di dalam gambar ini kita mengisipkan sebuah baterai di dalam loop ya loop penghantar ini sehingga loop penghantar ini tidak lagi mempunyai potensial tunggal seperti di dalam loop ini ya di sini akan ada beda potensial yang menimbulkan adanya medan listrik di dalam materialnya di dalam material loop ini nah di sini akan menyebabkan adanya gaya-gaya pada elektron konduksi yang menyebabkan mereka bergerak dan membentuk arus setelah waktu yang pendek elektron akan mengalir mencapai suatu nilai konstan dan nilai dan arusnya berada di dalam kondisi steady ya jadi kondisi steady ini adalah kondisi yang tidak bervariasi terhadap waktu ini adalah menunjukkan suatu pengantar ya pengantar dimana di sini ada bidang ya bidang A aksen A aksen B B aksen C C aksen dimana membentuk suatu permukaan yang berbeda ya ini lebih kecil ini lebih besar dan ini membentuk permukaan penampang ya penampangnya dalam posisi miring jika muatan diki melalui bidang katakanlah A aksen ini dalam waktu DT maka arus I yang melalui bidang ini didefinisikan sebagai I diki per DT perlu diketahui bahwa arus yang mengalir pada penampang A aksen B B aksen dan C C aksen ini adalah sama dan besar arusnya adalah diki per DT jadi kalau kinya kita keluarkan kita integralkan ya ki sama dengan integral diki ini sama dengan integral I DT ya satuan SI untuk arus adalah kolom persekon atau ampere ya jadi jadi 1 ampere ditulis dengan 1 A biasanya ya nah itu sebanding dengan 1 kolom per detik atau 1 C per S arus listrik sebelumnya kita akan mendiskusikan dahulu tentang arah arus kita biasanya menggambarkan panah panah dari arus di dalam arah dimana partikel yang bermuatan positif itu akan tertekan untuk bergerak melalui sebuah loop oleh medan listrik seperti yang dinamakan dengan muatan carrier positif ini akan bergerak menjauhi terminal bateri positif dan menuju ke terminal negatif sebenarnya muatan carrier ini di dalam kalau itu berupa loop loop dari suatu koper atau tembaga seperti pada slide sebelumnya adalah elektron jadi muatan carrier itu sebenarnya adalah elektron yang bermuatan negatif dimana medan listrik akan menekan untuk menggerakkan dalam arah yang berlawanan dengan arah arus dari terminal negatif ke terminal positif jadi kesimpulannya disini arah daripada arus itu adalah arah pergerakan dari muatan carrier positif jadi searah dengan muatan positif seperti misalnya ini arus kesini berarti yang mengalir adalah muatan positif dan medan juga arahnya adalah kemari arahnya ke kanan untuk ini arus adalah sebuah skalar kita sering menyatakan arus itu dengan sebuah panah yang menunjukkan bahwa muatan itu bergerak panah ini bukanlah vektor jadi di gambar ini menunjukkan sebuah arus inol yang melalui suatu junction yang terpisah bercabang menjadi dua cabang karena muatannya ini conservate maka besar yang arus yang masuk itu adalah sama dengan arus yang keluar begitu juga kalau bentuknya seperti ini arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar dalam hal ini i0 adalah sama dengan i1 plus i2 ini ada sebuah checkpoint dimana gambar ini menunjukkan sebagai sebuah rangkaian seperti ini yang ditanya besar dan arah dari arus i pada kabel yang ini di kanan bawah i ini besarnya berapa dan arahnya kemana jadi sesuai dengan yang sudah kita bicarakan dimana arus masuk sama dengan arus keluar kita bisa bayangkan disini ini 2 ampere 3 ampere berarti ini arahnya adalah kesana ya arahnya kesana dan besarnya adalah 2 3 berarti 5 5 ampere ya nah ini masuk kesini ini 2 masuk kesana 2 keluar kesini berarti kesini dia adalah masuk arusnya nah ini ini tiga titik ini bisa kita jadikan satu ya jadi bentuknya kesana kesana ini ini yang ini ya 1 ampere ya dan yang ini adalah yang ini kesana ya 2 ampere dan ini masuk 5 ampere dan ini masuk 4 ampere 4 ampere dan ini bisa masuk bisa keluar sebenarnya ya jadi kita lihat aja disini kita gak tahu ya yang ini ya masuk atau keluar jadi kita lihat aja ini 5 tambah 4 adalah 9 1 2 3 berarti ini arahnya adalah ke keluar ya supaya sama 5 tambah 49 12 berarti sini adalah 6 6 ampere berarti ini arahnya adalah kesana sebesar 6 ampere jadi sini masuk masuk ya 6 ampere berarti sini adalah ke keluar atau ke kanan sana ya yang besarnya 6 tambah 2 adalah 8 oke kita lanjut ke slide berikutnya rapat arus ya langsung saja sering kita lebih tertarik di dalam arus di dalam arus i untuk suatu di dalam suatu pengantar tapi pada saat lain kita ingin melokasikan pandangan dan diskusi kita pada aliran muatan melalui suatu penampang dari suatu pengantar pada titik-titik tertentu untuk menggambarkan ini untuk menggambarkan aliran ini kita menggunakan rapat arus jadi rapat arus ini diberikan simbol j current density yang mempunyai arah sama dengan kecepatan pergerakan muatan jika positif dan mempunyai arah berlawanan jika muatannya adalah negatif untuk elemen dari suatu penampang besar j adalah sama dengan arus persatuan area kita dapat menulis besarnya arus di dalam elemen itu sebagai j dot da jadi kita tahu bahwa j itu adalah besaran vektor a itu adalah vektor ini vektor ini vektor perkaliannya adalah dot maka i itu adalah skalar suatu besaran skalar jika arusnya itu uniform yang memotong permukaan dan sejajar dengan da maka j dot da itu besarnya adalah sama dengan ga jadi disini rapat arus bisa dinyatakan dengan i per a dimana a adalah total area permukaan disini kita melihat bahwa satuan SI untuk rapat arus adalah ampere per meter jadi karena j itu i per a berarti ampere per meter kuadrat lanjut sebuah pengantar dimana tidak ada arus yang mengalir di dalam pengantar tersebut maka elektron di dalam pengantar dia akan bergerak secara random dan pergerakan net nya itu adalah 0 atau tidak ada pergerakan net ketika konduktor itu mempunyai arah maka elektron masih tetap dalam pergerakan random tetapi ada laju drift laju drift atau diberikan simbol FD seperti ini ini adalah laju drift di dalam arah yang berlawanan dengan medan listrik yang diterapkan laju drift ini sangat kecil dibandingkan dengan laju di dalam pergerakan random sebagai contoh pengantar tembaga kabel dari kabel tembaga itu laju drift elektron itu sekitar 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 4 meter per detik dimana laju pergerakan randomnya itu sekitar 10 pangkat 6 jadi ada jauh perbedaan antara 10 pangkat min 5 dari drift speed dan random speednya itu sekitar 10 pangkat 6 meter per detik kita dapat menyatakan laju drift FD laju drift FD di dalam suatu elektron pengantar dimana ada arus yang mengalir di dalamnya ke besar G ke suatu besar G dari rapat arus di dalam kabel tersebut jadi di sini ini katakan ada suatu pengantar jika ada arus yang mengalir ke sana maka ada medan juga yang mengalir ke sana ada G rapat arus atau current density di arah sana FD juga ke arah sana kalau muatannya ini plus kalau muatannya ini negatif maka bergeraknya ke sana ke kanan FD juga ke kanan I ke kiri I ke kiri J juga ke kiri pergerakan ini dinamakan dengan muatan carrier muatan carrier positif sekarang mari kita asumsikan bahwa muatan carrier semuanya bergerak dengan laju drift FD dan rapat arus C yang uniform melalui suatu penampang dari penampang A dari suatu kabel C ke arah sana banyaknya muatan carrier dalam kabel yang panjang L panjang yang kabel panjang L muatannya itu adalah sebesar QNAL per E QNAL dikali E dimana N ini N ini adalah banyaknya carrier persatuan volume banyaknya carrier persatuan volume dan ini adalah muatan elementer karena muatan pembawa semuanya bergerak di dalam kabel dengan kecepatan dengan laju FD maka total muatan yang bergerak pada penampang kabel dalam interval waktu T itu bisa dinyatakan dengan T sama dengan L per FD arus I dimana arus I adalah rata-rata waktu transfer muatan rata-rata waktu transfer muatan yang melalui penampang tersebut jadi disini kita mempunyai I sama dengan Ki per T ya Ki per T K nya dari ini sama ini T nya dari sini sehingga I bisa kita nyatakan dengan NA E FD ya dengan menggunakan J sama dengan I per A ya dengan menggunakan J sama dengan I per A maka kita bisa dapatkan nilai FD adalah J per NA ya atau di peluas J nya itu sama NA FD disini ada laju drip ya jadi J dengan laju drip itu berbanding lurus disini perkalian antara N dan E ya di dalam satuan SI adalah kolom per kolom per kubik meter kolom per meter kubik ya jadi N kali E itu satuannya kolom per meter kubik ini adalah rapat muatan carrier ya ini adalah rapat muatan carrier untuk muatan positif untuk muatan positif untuk muatan carrier positif NA adalah positif ya jadi dari sini kita bisa memprediksi C dan FD mempunyai arah yang sama ya C dan FD mempunyai arah yang sama untuk muatan positif untuk muatan negatif maka NA adalah negatif C dan FD mempunyai arah yang berlawanan jadi C minus FD jadi kalau negatif maka FD akan ke sana ke kanan kalau NA negatif maka C dan FD mempunyai arah yang berlawanan dimana FD bergerak ke kanan dan C bergerak ke kiri ini ada checkpoint disini menunjukkan suatu penghantar elektron yang bergerak ke kiri apakah dia bergerak ke kiri atau ke kanan untuk arusnya karena ini negatif maka arusnya adalah ke kesana ini arus rapat arusnya juga kesana jadi I kesana C juga kesana karena C dan I itu arahnya sama medan listrik juga kesana jadi ini juga ke arahnya sama oke ya jadi E I dan C itu arusnya ke kanan ya nah dan ini yang kekiri ini adalah FD nya drift nya jadi disini terlihat bahwa C dan FD itu punya arah yang berlawanan lanjut ini ada rapat arus di dalam kabel silinder kabel kabel silinder dengan radiusnya 2 mm ya uniform melalui suatu penampang dari kabel ya disini rapat arusnya adalah 2 x 10 pangkat 5 ampere per meter kuadrat ya sekarang berapakah arus yang melalui bagian luar kabel diantara jarak radial R2 dan R jadi disini kita hitung penampang antara R2 dan R adalah penampang secara keseluruhan dikurang penampang bagian dalamnya ya ya jadi ini sehingga kita dapat 9 424 x 10 pangkat min 6 jika ditulis i sama dengan j aksen maka besar arus yang mengalir di bagian luarnya antara R2 dan R itu adalah sebesar 19,1 9 ampere nah disini sekarang anggap bahwa rapat arus yang melalui penampang itu bervariasi jadi jadi rapat arusnya uniform sekarang rapat arusnya bervariasi itu j sama dengan AR kawadat dimana A nya adalah 3 x 10 pangkat 11 A per meter pangkat 4 dan R nya adalah meter berapakah arus yang mengalir pada bagian luar kabel itu antara jari-jari R dan R jadi kita integralkan disini j.da ini j nya di adalah ar kawadat 2 PR dan sehingga kita mendapatkan nilai 15 per 32 PR 4 atau 7,1 ampere kita lanjut ini adalah contoh yang tadi kabelnya kalau dilihat secara pelampang jadi jadinya R2 dan R jadi kita ingin mengetahui arus yang ada disini di antara ini jadi ini yang saya arsir ini ini arus yang dihitung nah kalau g nya itu pervariasi maka kita melakukan integral antara R per 2 sampai dengan R jadi R nya itu bergerak seperti ini dan selesai jadi seperti lingkaran 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 ini bergerak dari R per 2 sampai ke R lanjut lagi ke resistansi dan resistivity hidup di lalu dia selamat menikmati